Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Franciscus. Sementara lagi, yang teramat mulia Paus Franciscus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah, sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID-19. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970, dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohannes Paulus ke-2 pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama empat hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Seri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan kops diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskos ke-Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Seri Paus Fransiskos ke-Indonesia. Terima kasih.